Fas'alu ahla zikri'imukuntum la ta'ala Tanya jawab Jawab secara ilmiah Ini namanya penggadean Ya Ikhwah yang namanya penggadean Yang syari'i begini Saya minjam uang ke bapak Sebanyak Rp50.000 misalnya Ya Kemudian Saya berikan buku saya ini sebagai jaminan Buku saya ini harganya lebih daripada Rp50.000 Rp100.000 harganya Udah Kemudian buku ini saya serahkan ke bapak Sebagai jaminan Jaminan itu maksudnya Seandainya saya gak sanggup bayar Buku ini dijual Buku ini dijual Terjual lah misalnya buku ini Rp70.000 Yang Rp50.000 saya kasih ke bapak Yang Rp20.000 balik ke saya Jadi Benda yang saya jadikan sebagai boroh Ya Benda yang saya jadikan sebagai borohnya Gadehnya itu hanya sebagai jaminan Kalau-kalau Saya tidak sanggup membayarnya Maka Apa yang saya borohkan ke bapak Apa yang saya gadehkan ke bapak Bapak itu bisa dijual Harganya itu digunakan Untuk melunasi hutang saya Seandainya Harga barang tersebut Lebih daripada hutang saya Maka Lebihannya itu kembali ke saya Karena barang tersebut barang saya Bapak boleh menjual barang ini Tapi kalau seandainya ternyata Barang tersebut Harganya kurang dari hutang saya Maka bapak ambil Ya Misalnya nih Buku ini Pak saya gak sanggup bayarnya Barutang Akhirnya bapak jual lah buku ini Ternyata Hutang saya Rp50.000 Harga buku Rp20.000 Bapak jual Berarti Hutang saya baru terpenuhi Rp20.000 Rp30.000 Masih Berada Statusnya masih sebagai hutang saya Itulah fungsi daripada Jaminan itu Nah Seperti seorang yang Berhutang Rp50.000.000 Kemudian dia gadekan sawahnya Udah dia gadekan sawahnya Maka sawah ini hanya sebagai jaminan Kalau Misalnya ini saya lah sebagai orang yang meminjam uang bapak Kemudian inilah sawah saya sebagai jaminan Kalau saya gak sanggup Maka Misalnya ini sudah waktu yang sudah tentukan Misalnya 5 tahun Rp50.000.000 Berapa lama ini kamu bayar Ustadz bayar berapa ini 5 tahun pak ya Oke deal 5 tahun Ini sebagai jaminannya Ini sawah saya sebagai jaminannya Ini suratnya Udah Kalau 5 tahun Saya gak sanggup bayar Ternyata gak sanggup Bapak datang pada saya setelah 5 tahun Ustadz gimana Ustadz Ini udah waktu masuk pelunasan Aduh pak Belum sanggup saya Misalnya Kalau gitu Ustadz Saya jual ya sawah Ustadz Oke boleh Bapak jual sawah saya Kalau harganya Misalnya 100 ribu 100 juta 50 juta Bapak ambil 50 juta lagi punya saya Demikian Apabila selama Selama 5 tahun itu Bapak menggunakan sawah ini Gunakan untuk Nanam sawah Maka itu riba Kenapa? Bapak untung dari penggunaan sawah Sementara sawah itu Punya saya dan sebagai penggadai Jadi surat-surat Bapak pegang Sawah ini punya saya Ada pun kalau Bapak Menggunakan sawah Itu lain lagi transaksinya Bapak bisa transaksi Ya bagi hasil Begitu Karena sawah-sawah saya Sementara Masalah antara kita Itu hutang-piutang Hutang-piutang Gak boleh ada untung Kalau sawah yang saya gadekan Ke Bapak ini Bapak gunakan Berarti Bapak untung Dalam menggunakan sawah Dikarenakan hutang-piutang Semua hutang-piutang Sahunah hutang Semua hutang Yang ada untungnya Maka dia riba Mikian Jadi Kalau Bapak menggunakan Itu lain lagi perjanjiannya Karena status sawah ini Hanya sebagai jaminan Seandainya saya gak sanggup bayar Dijual itu sawah Uang yang saya hutangi Di pengalikan kepada Bapak Ya Sisanya untuk saya Punya saya kembali Karena sawahnya sawah saya Begitu Kalau ternyata Harga sawah di bawah Harga hutang saya Maka Uangnya dikasihkan ke Bapak Sisa hutangnya Itu masih hutang saya Itu dia Oleh karena itu Ya Sawah tadi itu Gak boleh Bapak gunakan Kalau Bapak menggunakan Ada akat yang lain Kepada si pemilik sawah Sawah ingat Sawah ini bukan punya Bapak Ini sebagai jaminan Sawah ini punya saya Berarti Bapak harus Ada akat Gimana ini Biar saya kelola Sawah ini gimana Ya Gimana saya kelola Segala macam Berapa kali berapa lah Untuk pemilik sawah Misalnya 30% Untuk pengelolanya 70% Itu sudah Ceritanya bagi hasil Demikian Jadi ikhwah Rahimunullah Waiyakum Contoh lain misalnya Ternyata Bukan sawah Yang saya gadikan ini Yang saya jaminkan itu Merupakan kebun Kebun misalnya Satu rantai Di Sumerata Utara Satu rantai Ada ukuran satu rantai Itu 20x20 Atau 400 meter persegi Ternyata disitu Ada pohon rambutannya Ada pohon duriannya Ada pohon Mangga Mangga goleknya Banyak pohon disitu Nah Ini suratnya Saya gadekan ke Bapak Bapak gak boleh Ngambil rambutannya Gak boleh Ngambil duriannya Itu durian Dan rambutan punya saya Dan demikian Durian dan rambutan punya saya Jadi Saya Saya Punya saya itu Saya hanya Jadikan ini sebagai Penggadean Seandainya saya gak sanggup Silahkan jual tanah tersebut Ambil hutang saya Sisanya Kembalikan kepada saya Itulah aturan penggadaian Nah Demikian ikhwah Rahimahnya Allah Wa iya Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.